Halo guys, selamat datang di Sultan Cup, atau nama aslinya itu Ares Cup, di sponsori oleh KFC, jagonya ya, wih, KFC sponsornya, angker deh, tapi ini kalau kayaknya sih Sultan Cup yang season-season awal ini, kayaknya katanya sih mengecewa ya, kayaknya, hasil tandingnya itu, ya kalau gitu langsung aja deh, kita lihat deh, langsung aja kita lihat tanding, akhirnya kayak gimana sih, mengecewakannya itu dimana, gue juga belum lihat sih sebenernya jadi ini posisi yang ketiga, rebutin juara tiga, yaudah gitu langsung aja, kita lihat, tapi sebelum itu, coba kita lihat dulu, dia pakai apa aja nih dia pakai RIN 38, terus yang ini dia, backlinernya udah punya karma, depannya, woh, tapi ini yang si, blablabla blablabla Q ini, ini, ya, kagak salah naro ini RIN sama karmanya, gak-gak tukar gitu, ya, tapi emang enak-enak jidat dia sih, dia main, ini, tapi deh, sponsernya, ya, cuma, 660 support ya, yang ini, 1979, si, Fruke yaudah, kalau kita lanjut, kita lihat deh, ini tandingnya mereka kayak gimana sih, oke, Fruke lawan blablabla Q Wah, ini meja tandingnya nih, kayak di grid luar, oh, naganya Fruke nyerang duluan, oh, Fruke lebih unggul speed kok gitu, paling cuma beda satu nih kayaknya nih, wah, tapi, print dia lebih pintar sih, print dia jalan duluan, eh, jalan duluan lagi nyerang duluan, Talom Strike, set, kenyataan meja Sultan kayak begini ya, Talom Strike gak ada rasanya sama sekali, oh dia, gantian, ya, samanya, gak ada rasanya sama sekali, wih, karmanya ngamuk coy, oke, satu korban jiwa, Dark Yaw, Ini kalau gini siapa yang menang, oh, ini pewasnya pasti oke, cakep deh, 3 lawan 5, wih, karmanya, buset, muncrat semua, karmanya 32, backline nya lumayan juga, oh, ini kalau gini siapa yang menang ya kalau kayak begini ya, ini si Fruke yang menang nih, kemungkinan sih, kayaknya kalau kayak begini ya, buset, apes amat, kenapis dua-duanya, wah, bubarin sama semuanya, wah, 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 sisa karmanya, oh, sama Teo, karmanya tewas, lah, 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 bukan tadi karmanya mati, dih, lah, 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 kok, tunggu, 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 tunggu sebentar, tunggu sebentar, lah, lah, ini, lah, ini, ringnya critical damage, kan tau gua, ring mati di pagi belum update, kok bisa, wah, waduh, kagak beres nih, wah, kacau, ini juga 3 kagak halal nih, ini, coba deh, menurut kalian ini ngebug atau gimana ini, gua juga bingung, wah, tadi berasa nggak kemang jelas-jelas mati nih, digigitin, wah, tuh, wah, kacau lah, yaudah, kalau gitu langsung aja deh, kita lihat deh, yang finalnya, yang finalnya, ini adalah LZC dari World, sama blablabla kina, dari guan kina juga namanya, supportnya 1000an, terus, ini, tim yang dia pake, ring backliner, terus, depannya, spike, daqiao, karma, teo, ya, ini emang hero-hero meta era sekarang sih, tim speed, oke, kalau gitu langsung aja kita lihat deh, standing finalnya, LZC awan blablabla cina, ini semoga aja nggak kayak tadi nih, wah, pandutan aja, kemarin berada komentar, katanya, mengecewakan, yang nyata itu toh, oh, LZC yang unggul speed begini, wah, karmanya 40, keren juga, wah, ini, new ultami yakin nih gua nih, set, rata 40, ini, minyaknya karmanya 30, oke, sama-sama nggak ada rasanya, cakep dah, oke, teo-nya jadi korban pertama, huuuh, daqiao-nya, cakep, teo-nya, tewas duluan, oke, digepuk lagi, ya, daqiao-nya tewas, ngekrih juga itu, si ring-nya, wah, ngoncrasin nih mas, oh, tapi masih bisa menang sih, ah, iya, belum menggigit dia soalnya, nah, tinggal teo, rata, kapok, kubar semua, wah, waduh, waduh, sayang banget, dikit lagi tuh padahal, yang menang, LZC, eh, yang menang si cina, oke, championnya ternyata dia toh, menang hoki sih, kayaknya kemungkinan besar, ya, tapi, secara overall, tanding juara 3-nya sih, paling nggak beres, kalau tanding juara 1, juara 2-nya masih, wah, hajar sih, masih manusiawi, ya, tapi, mungkin, gimana ya, boleh untuk juara 1, juara 2 sih, emang, namanya juga RNG sih, emang, terkadang, sesuatu yang nggak terduga bisa terjadi sih di arena, nah, bahkan sering banget, sesuatu hal nggak terjadi tuh, bener-bener dah RNG nih pokoknya, ini nomor 3 nih pasti, kena banyak protes nih, yakin gua, masih karmanya mati itu lagi kan, kagal lucu, harusnya udah, setelah menang nih tadi, si ini, si Vuke, udah jelas-jelas menang tadi harusnya, wah, kacau lah, kalau gitu mas, dan, untuk kita yang nggak bisa ikutan Sultan Cup, tenang aja kita dapat hadiah, kalau hadiah nonton Sultan Cup, hadiahnya, kalian collect aja langsung dari, kemarin sih bisa di collect, aku lupa dari mana, ya pokoknya kalian collect aja deh, oh iya, sebelum ini gua juga lupa ini, mau lihat bagan ini, jadi si LZC, LZJ, ini dia dari grup A, terus, si 2 huruf Cina ini dari grup B, jadi grup A, grup B, dia masuk 2 juara 1, dia tanding di sini, LZC, yang di grup B, si B-B-B-B-Cina sama 2-2 Cina, Cina semua, cakep, yaaah, standingnya kayak tadi sih, kurang lebih, jadi merebutan, bangku Sultan Cup, juara 4, juara 3, juara 2, juara 1, tapi yang kepampang cuma juara 3-2 satunya doang, yang juara 4 sampai 3-2 nya, kagak kepampang ya, wah jadi agak sedih juga sih ini ikutan Sultan Cup, yang kasihan nya tuh gimana ya, kalau misalnya mau ikutan Sultan Cup, itu dari ranking 1 sampai ranking 3-2, itu kalau mau nyampe ke ranking 1, ke ranking 3-2 aja itu kira-kira, butuh 8.000an, 8.000 poin, kemarin, minggu kemarin tuh gua cek tuh, pas, era pendaftaran Sultan Cup, wah, bottomnya aja 7.400, buset dah, gua ngasihnya kayak mau muntah darah gitu, sebabnya gua nyari poin 5.400, jadi setengah budek ngawannya, 5.400, ini 8.000, 7.400, bottomnya, bottom maksud gua paling bawah loh, itu top 100 nya, 100 nya 7.400, itu paling kecil, yaa jadi kayak gini, emang bener-bener untuk Sultan deh, untuk kita-kita yang free player mah kita tinggal nonton aja lah, tiba-kata kalau ga mau nonton, yaa kita liat, ini ga aja langsung, yaa, namanya RNG kembali lagi, yang tadi gua bilang kembali lagi ke RNG, yaa namanya RNG itu ga bisa ditebak, jadi, udah, udah mas bener-bener, udah bener-bener untuk Hiokian deh, gua juga terus ngerasain itu, tiba-kata lagi jalan lagi, umpamanya tuh, tiba-kata gua di lawan Gokong, terus gua tinggalin, gua tinggalin, Gokongnya masih ada pasif dafial loh, bukannya di desken malah didragoni urat, kan PA, malah matiin gua jadinya, kalau misalnya desken kan gua menang, hitungannya kan gitu, yaa RNG mah, udah bener-bener lah, kacau lah, bener, mungkin beberapa dari kalian yang nonton juga mungkin ada yang kecewa, termasuk gua, ternyata emang mita sebenernya, emang agak bikin kecewa sih, RS Cup kali ini, gua juga tadi emang baru nonton sih, baru liat, kemarin baru dengar kabar doang, katanya emang banyak janggalan, ternyata bener lah, yaa yaudahlah, yang penting kita cuman nonton doang kok, yang pasti kayaknya kemungkinan gua kagak mau ikutan, kalo ibarat gua udah tembus 7.000, gua turun-turunin aja dah, gua lebih seneng di master kayaknya, dan oke mungkin cukup sekian video nya kali ini, dan coba deh kalian komen menurut kalian, Red Cup sekarang itu, menurut kalian kayak gimana, ada kencangan, apa fair-fair aja, atau gimana gitu, coba aja tulis komentar kalian, menurut pendapat kalian pribadi ya, dan tinggalkan aja aja kalian dengan cara like, share, komen, dan subscribe juga channel gua, karena akan ada video terbaru siap harinya, yaa, thanks for watching, and stay ghost! sub indo by broth3rmax